Untuk mengetahui polaritas DCSP atau DCEN yaitu klemasa. Klemasa kita sambungkan pada kutub positif. Sedangkan kabel holder kita sambungkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu perbedaan dari polaritas DCSP atau DCEN dengan polaritas DCRP atau DCEP. Oke, disini ada mesin LAS, mesin LAS AC, arus DC. Disini juga ada, sudah ada klemasa, klemasa. Juga ada kabel holder untuk penjepit, busur atau stick welding. Untuk mengetahui polaritas DCSP yaitu klemasa. Untuk mengetahui polaritas DCSP atau DCEN yaitu klemasa. klemasa kita sambungkan pada kutub positif. sedangkan holder, kabel holder kita sambungkan pada kutub negatif. dan ini untuk penggunaan, untuk penggunaan busur LAS atau stick AWSE 7016. לנו hingga 비슷垃圈. Lalu gimana dengan DCRP atau DCEP? untuk mengetahui polaritas DCRP atau DCEP tinggal kita balik saja, ini kita sopet dulu. untuk DC RP yaitu klaim masa kita sambungkan kepada kutub negatif lalu kabel holder kita sambungkan kepada kutub positif inilah polaritas DC RP atau DC EP untuk penggunaan busur las atau stick AWS E 7018 oke seperti itu ya untuk polaritas DC SP yaitu pengelasan pada kutub negatif jadi dibalik untuk klaim masanya di positif sedangkan holdernya pada negatif sedangkan untuk DC RP atau DC EP polaritasnya seperti ini ya kabel holder pada kutub positif untuk klaim masa pada kutub negatif oke jadi seperti itu perbedaan polaritas dari DC SP atau DC EN dengan polaritas DC RP atau DC EP terima kasih selamat menikmati